SOSOK-SOSOK Misterius SOSOK-SOSOK 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 Diawali dengan sebuah jalan di Persimpangan Jalan di Pontianak. Jalan ini dilalui sebuah jembatan yang dinamakan Jembatan Benteng. Menurut kepercayaan warga sekitar, tepat di jembatan tersebutlah merupakan titik kecelakaan. Dalam sehari bisa terjadi hingga 24 kali kecelakaan. Beberapa korban kecelakaan mengatakan mereka pernah melihat sosok manusia tanpa kepala berdiri di jembatan tersebut. Masih di kota Pontianak, ternyata selain jembatan benteng, di Pontianak juga terdapat jalan siantan hulu yang dianggap angkat. Di sisi jalan ini terdapat sebuah pohon yang konon dihuni oleh mahluk gaib yang dianggap merupakan penyebab dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalan ini. Dan kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi seolah menjadi penguat keangkeran dan kemisteriusan jalan ini. Lepas kan! Ya usahai! Aing! Tinggal ini! Aing! 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 Beralih ke jalan muncul di Garut, Jawa Barat yang dianggap sebagai jalan paling misterius selanjutnya. Banyaknya korban yang berjatuhan di wilayah ini membuat warga percaya ada kekuatan gaib yang menguasai jalan muncul. Sebuah keberadaan gardu listrik tua semakin membuat warga setempat dihantui perasaan mistis. Menurut warga sekitar, rata-rata dalam seminggu jalan muncul merenggut tiga nyawa secara beruntung. Dalam sebuah kesempatan, tim program dua dunia mencoba menyelusuri jalan muncul tersebut dengan meminta seorang praktisi supranatural untuk merasakan energi-energi yang ada. Dan menurut Ustadz A.R. Mubarroh, di jalan ini terasa ada dua jalur secara batinnya. Jalan bermubung di Kabupaten Demak, Jawa Tengah merupakan jalan paling misterius di Indonesia berikutnya. Ada mitos yang menyebar pada warga setempat, yaitu kekuatan gaib di sekitar wilayah tersebut yang kabarnya dapat menyebabkan korban jiwa ketika melintasi jalan berumbung ini. Khususnya mereka yang menggunakan baju berwarna merah. Penyelidikan pun dilakukan tim program dua dunia bersama seorang praktisi supranatural Ustadz Cilik Guntur Bumi. Menurut Ustadz Cilik, di wilayah ini ada sosok jin yang menguasai jalan berumbung yang suka mencelakai orang-orang yang melintas di jalan berumbung. Jin tersebut merupakan titisan dari Niro Rokido untuk mencari korban manusia supaya menjadi pengikutnya. Namun terlepas dari mitos yang ada, Ustadz Guntur menekankan jika manusia tetap selayaknya hanya percaya kepada yang maha kuasa. Jalan Pantura Jalan Pantura merupakan jalan misterius di Indonesia berikutnya. Jalan yang menjadi jalur penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ini ternyata menyimpan banyak cerita misteri. Menurut penduduk sekitar, penyebab utama banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalur yang dijuluki Jalur Tengkorak itu, yaitu dikarenakan ulah makhluk halus yang berada di sepanjang jalur ini. Makhluk halus yang mengganggu pengendara di jalur tersebut disebut-sebut adalah para korban dari kecelakaan di jalur Pantura itu sendiri. Beberapa saksi mata menuturkan bahwa penampakan makhluk halus yang kerap kali terlihat pada tengah malam atau selepas maghrib, yaitu sesosok pria dan wanita yang wajah dan tubuhnya berlumuran darah, dan terkadang ada suara tangisan dan rintihan meminta tolong. Jalan Misterius di Indonesia selanjutnya adalah Jalan Cadas Pangeran di Sumedang, Jawa Barat. Keangkaran di kawasan Cadas Pangeran memang bukan rahasia lagi. Konon kabarnya, sering terjadi pembunuhan sadis terhadap orang-orang yang melintas, baik itu pengendara mobil maupun motor. Korban-korban pembunuhan kebanyakan ditemukan remuk di dasar jurang yang terjal, dan pelakunya tak lain adalah seorang gadis cantik bertubuh seksi yang kerap muncul saat suasana sepi dan baru turun hujan. Dalam melakukan aksinya, si gadis biasanya berusaha menghentikan kendaraan yang melintas. Dengan senyum manisnya, ia meminta tolong si pengendara untuk mengantarkan ke suatu tempat. Korban yang rata-rata adalah pria tanpa ampun langsung terpana persona si gadis. Selama di perjalanan, biasanya si gadis bersikap malu-malu, namun dia juga tak menolak jika si calon korbannya mulai merayunya. Ketika suasana makin larut, si gadis biasanya minta diturunkan di suatu tempat. Dan di tempat inilah si seksi akan memulai aksinya, menghabisi si korban. Menurut kisah warga setempat, jasad korbannya kebanyakan dibuang ke dasar jurang. Jika beruntung, si korban tak akan dibunuh, melainkan hanya memeluk sebatang pohon seperti kehilangan akal sehat. Jalan penukisan misterius berikutnya adalah Jalan Jenderal Sudirman di Ciamis, Jawa Barat. Jalan ini merupakan jalur utama yang menghubungkan Jalan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Lalu lintas, jalan itu tak pernah sepi, baik siang maupun malam. Konon, banyak kecelakaan yang terjadi secara misterius di jalan yang terbilang lurus dan agak menurun tersebut. Bahkan tak sedikit warga yang tinggal di sepanjang pinggiran jalan tersebut, mengaku pernah mengalami peristiwa mistis. Mulai dari melihat penampakan wanita berbaju merah, berselendang merah, hingga supir angkot yang seperti melihat penumpang yang menghentikan mobilnya di jalan yang sepi pada malam hari. Dan jalan misterius di Indonesia yang terakhir adalah Jalan Tarahan di Lampung Selatan. Jalan menurun dengan jurang di pinggir jalan ini telah banyak memakan korban. Konon, penampakan misterius yang mengganggu pada malam hari kerap terlihat oleh para pengguna jalan. Dan sebuah makam di kampung yang terdapat di bawah jalanan disebut-sebut sebagai penyebab lain terjadinya kecelakaan yang terjadi di jalanan tersebut. Dan dalam sebuah kesempatan, tim dunia lain mengadakan interaksi secara batin di tempat ini untuk menyingkap misteri yang ada di jalan ini. Dan rupanya, sesosok hantu wanita yang dikenal dengan nama Nyai Genih, yang bukan dari makam-makam di tempat tersebutlah, yang dikenal sebagai pengganggu orang-orang yang lewat di jalan tersebut. Nyai Genih sering menggoda dan mengejutkan para pengguna jalan yang melalui jalan Tarahan. Dan ketika Nyai Genih berkeinginan untuk membunuh korbannya, ia pun akan mengeluarkan cahaya menyelokan mata, sehingga orang yang berkendara itu akan membanting stil yang akan membuatnya terperosok ke jurang. Pemirsa itulah tujuh jalan misterius di Indonesia versi on the spot. Meski banyak kisah, seolah memperkuat kemistriusan jalan-jalan tadi, namun semua kembali ke kepercayaan masing-masing individu. Selalu waspada dan berdoa, tentu menjadi benteng yang akan menjaga kita. Karena pada hakikatnya, segala kejadian yang menimpa kita, sang penciptalah yang paling berhak menentukannya.